Halo teman-teman kecil, selamat datang kembali di saluran Youtube kita. Hari ini, kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat menarik yaitu kodok. Kalian tahu kodok? Ayo kita bahas bersama! Kodok adalah hewan yang termasuk dalam keluarga amfibi yang juga mencakup salamander, sesilia, dan amfibi lainnya. Kodok memiliki kulit yang basah dan berlendir, mulut yang lebar, dan kaki yang panjang. Kodok juga memiliki mata yang besar dan menonjol, serta telinga yang tidak terlihat. Kedua, kodok adalah hewan yang bisa hidup di darat dan air. Kodok bisa berjalan, melompat, dan berenang dengan mudah. Kodok biasanya hidup di hutan, padang rumput, atau rawa-rawa. Kodok juga bisa beradaptasi dengan berbagai iklim dan lingkungan. Ketiga, kodok adalah hewan yang bisa menghasilkan suara. Racun, dan kotorannya memiliki banyak manfaat bagi manusia. Suara kodok adalah salah satu suara alam yang paling indah dan menenangkan. Suara kodok juga bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan sesama kodok, terutama untuk menarik pasangan. Racun kodok adalah zat yang bisa melindungi kodok dari predator atau musuh. Racun kodok juga bisa digunakan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti kanker, depresi, atau nyeri. Kotoran kodok adalah bahan yang bisa digunakan sebagai pupuk atau bahan bakal. Keempat, kodok adalah hewan yang bisa membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus nutrisi di bumi. Kodok bisa membantu mengurai bahan organik, seperti daun, ranting, atau sampah, menjadi humus, yaitu bahan yang kaya akan nutrisi dan bisa diserap oleh tanaman. Kotoran kodok juga bisa membantu mengontrol populasi hewan lain, seperti serangga, cacing, atau tikus, dengan cara memakannya. Kelima, kotoran kodok adalah hewan yang bisa melakukan hal-hal yang mengagumkan, seperti berubah warna, bermetamorfosis, atau berpuasa. Kotoran kodok bisa berubah warna dari hijau menjadi coklat, atau sebaliknya, tergantung pada suhu, kelembaban, atau suasana hati. Kotoran kodok bermetamorfosis dari berudu menjadi kotoran kodok dewasa, dengan mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan fungsi organ. Kotoran kodok berpuasa dengan tidak makan apa-apa selama musim dingin, dengan mengandalkan cadangan lemak di tubuhnya. Jadi teman-teman kecil, apa kalian sudah tahu rahasia dan fakta menarik tentang kodok? Jangan lupa untuk berlangganan saluran kami agar Anda tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa lagi teman-teman kecil! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!